Seorang warga di Kawaten Gunung Kidul, Yogyakarta meninggal dunia setelah mengkonsumsi daging sapi yang mati karena antraks. Adapun berdasarkan penelusuran lanjutan, puluhan warga lainnya dinyatakan positif antraks usai kontak langsung dengan hewan ternak tersebut. Kepala Dinas Kesehatan Kawaten Gunung Kidul Dewi Irawati mengatakan satu orang dinyatakan meninggal positif antraks dan usianya 73 tahun. Tribuners berikut sejumlah fakta-fakta terkait kasus antraks yang kini tengah ramai di Gunung Kidul. Dinas Pertanian dan Kesehatan Hewan atau DPKH Gunung Kidul membeberkan kronologi temuan kasus antraks di Kejamatan Semanu, Gunung Kidul, Daerah Istimewa, Yogyakarta. Adapun Kepala Bidang Kesehatan Hewan DPKH Gunung Kidul, Retno Widya Stuti menuturkan pihaknya mendapat keterangan dari warga pada 2 Juni. Kejadian bermula saat tiga ekor sapi mati mendadak di pertengahan Mei 2023. Satu sapi lalu dikuburkan sedangkan dua lainnya tidak dikuburkan. Sapi yang sudah dikubur ternyata digali kembali oleh warga untuk disembeli dan kemudian dikonsumsi. Sementara dua sapi lain yang juga mati mendadak tidak dikubur namun turut dikonsumsi oleh warga. Retno mengatakan seorang warga lalu mengeluhkan gejala sekitar akhir Mei lalu meninggal dunia di awal Juni. Tim dari DPKH Gunung Kidul pun langsung bergerak cepat usai menerima laporan. Lantaran tak ada bangkai yang tersisa, petugas hanya bisa mengambil sampel tanah tempat sapi disembeli untuk pemeriksaan laboratorium. Adapun menurut Retno hasil pemeriksaan terakhir pada 17 Juni menyatakan sampel tanah positif antraks. Sampel tanah rencananya akan diambil lagi untuk pemeriksaan terbaru. Ia mengatakan apabila masih positif, maka lokasi penyembelihan akan disiram formalin kembali. Sementara apabila negatif, tanahnya akan dicor beton agar tidak berbahaya. Adapun lokasi penyembelihan disiram dengan formalin sebanyak tiga kali sejak 3 Juni 2023. Sebanyak 77 sapi dan 289 kambing diberi antibiotik. Dan dua pekan setelahnya atau sekitar tanggal 20 Juni diberikan vaksin. Sementara itu tradisi brandu atau porak ditengarai jadi penyebab merebaknya virus antraks di Kabupaten, Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta. Adapun brandu atau porak adalah tradisi pemotongan hewan ternak yang sakit atau mati, kemudian dagingnya dijual untuk mengurangi kerugian pemilik ternak. Daging bangkai sapi mati itu kemudian dikonsumsi warga. Tradisi brandu atau porak ini masih dilestarikan dan disinyalir jadi pemicu masalah virus antraks di Gunung Kidul terus terjadi. Tindakan preventif pun dilakukan oleh Wakil Bupati Gunung Kidul, Heri Susanto untuk pencegah penyebaran penyakit ini, namun motif ekonomi menjadi alasan dibalik lestarinya tradisi ini. Kepala Bidang Kesehatan Hewan di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Gunung Kidul Retno Widya Stuti menunturkan, tradisi brandu tersebut adalah salah satu yang membuat tidak henti-hentinya adanya kasus antraks. Seperti diketahui saat ini, Kabupaten Gunung Kidul tengah jadi sorotan setelah virus antraks di sana merebak. Sejauh ini ada tiga warga yang telah tewas diduga karena virus antraks. Sementara 87 lainnya dinyatakan positif terjangkit antraks. Direktur Penjagaan dan Pengendalian Penyakit Menular Kemenkes Imran Pambudi menjabarkan kronologi penularan bakteri antraks di Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta. Diketahui sudah terdapat tiga orang yang meninggal dunia di wilayah tersebut. Dengan rincian satu teridentifikasi suspek antraks dan dua lainnya memiliki kejala terpapar antraks. Imran mengatakan antraks kembali menyebar di wilayah Gunung Kidul bermula ketika salah seorang warga berinisial KR menyembeli sapi yang sudah mati. Ada pun daging sapi tersebut dibagikan ke warga untuk dikonsumsi. Lalu pada 20 Mei 2023, kambing milik KR diketawi mati. Sama seperti sapi, dagingnya dipotong dan dibagikan kepada warga. Kemudian pada 22 Mei 2023, sapi milik SJ mati dan dagingnya pun dibagikan. Seorang warga yang meninggal berinisial WP membantu menyembeli sapi milik SJ tersebut. Berlanjut di tanggal 26 Mei 2023, anak sapi milik KR mati dan dijual. Tanggal 1 Juni 2023, WP masuk rumah sakit dengan keluhan gatal-gatal, bengkak dan juga luka. Ada pun sewaktu diperiksa terdapat sampel positif spora antraks dari tanah tempat penyembelihan sapi tersebut. Pada 3 Juni 2023, WP dirujuk ke rumah sakit Sarjito. Di rumah sakit itu, sampel darah miliknya diambil dengan diagnosis suspek antraks. Lalu pada 4 Juni 2023, WP diketawi meninggal dunia. Ia pun menjelaskan bahwa antraks adalah penyakit zoonosis yang disebabkan oleh bakteri B. antrasis. Antraks umumnya menyerang hewan herbivora seperti kambing, sapi, domba dan lain-lain. Ada pun penyakit ini bisa menular pada manusia. Lebih lanjut, Imran menyatakan kasus antraks hampir terjadi tiap tahun di Gunung Kidul dalam 5 tahun terakhir. Kasus paling tinggi terjadi pada tahun 2019 silam dengan 31 kasus dan pada tahun 2022 dengan 23 kasus. Namun tahun 2023 sudah ada 3 kasus kematian akibat antraks. Ada pun satu dinyatakan suspek karena sudah ada hasil pemeriksaan lab. Sementara untuk 2 korban belum sempat dilakukan pemeriksaan karena langsung meninggal. Pihaknya pun melakukan investigasi gejala ada dan mereka memiliki rewayat dengan sapi yang mati karena antraks tersebut. Sebelumnya diberitakan kasus antraks dilaporkan menjangkiti puluhan warga Kelurahan Candirejo, Kepenewan Semono, Gunung Kidul, Daerah Istimewa, Yogyakarta. Menurut Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Kidul, satu orang dilaporkan meninggal dunia akibat antraks. Sementara data Kementerian Kesehatan menunjukkan jumlah warga yang meninggal sebanyak 3 orang. Itulah tribuner sejumlah fakta mengenai kasus antraks yang kini tengah terjadi di Gunung Kidul dan menjadi perbincangan. Nantikan fakta-fakta lainnya di media sosial Tribun Jateng dan terima kasih atas kebersamaannya. Terima kasih telah menonton!